Terima kasih Anda masih di Kompas Siang. Aksi pembobolan toko es krim di Surabaya terekam kamera CCTV. Pelaku berjumlah enam orang masuk dalam toko dengan mencongkel pintu menggunakan linggis. Saudara, beginilah aksi pembobolan toko es krim di Jalan Kapasan, Surabaya, Jawa Timur yang berhasil terekam kamera pemantau CCTV. Enam pelaku datang dengan mengendarai tiga sepeda motor pada dini hari. Dengan menggunakan linggis, pintu toko dibuka, paksa, dan dua orang pelaku masuk. Pelaku berhasil membawa kabur telepon seluler dan uang dikasir dengan total kerugian 5 juta rupiah. Setelah pemilik melaporkan hal ini, seorang pelaku dapat ditangkap. Setelah pemilik melaporkan anak-anak, siapapun yang closing mereka harus update itu by foto Google Map. Itu juga saya sudah kirimkan ke SS juga. Jadi memang terpantau sebelas, empat belas, empat belas, empat satu saya lupa. Itu anak-anak sudah terkunci. Jadi memang by video, by foto. Jadi setelah harmonika tertutup, itu ditarik lagi by video. Habis itu, kumpul kantis, sudah tergombok, itu by foto Google Map. Itu semua termolitor semua. Satu pelaku, satu kendaraan. Sesuai dengan yang ada di sisi. Setelah itu perjalanan, kita mendapatkan kendaraan yang lain. Jadi kendaraan yang lain ada di daerah barat. Kita mendapatkan informasi dari masyarakat, sepeda itu pinjam di daerah barat. Kita cek.